Hai guys jumpa lagi di channel YouTube fokus Android jadi pada video kali ini saya akan membahas cara untuk bermain gameboy atau game GBA pada perangkat Android kita nah disini saya akan memberikan tutorial mulai dari menginstall aplikasi emulatornya men-download file gamenya dan memainkannya di emulator Oke jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah kita perlu menginstall aplikasi emulator gameboynya jadi disini kita bisa ketik saja di pencarian GBA emulator klasik gameboy Oke Oke jadi emulatornya saya pakai yang ini ya GBA emulator klasik gameboy sekarang kita akan install aplikasi ya Oke jadi teman-teman disini untuk emulatornya sudah selesai di install dan kita bisa buka emulatornya Oke jadi muncul seperti ini kita tekan next saja kita tekan next tekan next Nah untuk aplikasi ini masih beriklan ya teman-teman jadi bagi teman-teman yang tidak ingin muncul iklan mungkin bisa berlangganan tapi kalau saya saya biarkan saja ini saya tekan exit bagian atas ini Oke jadi setelah kita masuk ke emulatornya ini sama sekali belum ada game dan kita perlu mendownload file gamenya sekarang nah untuk mendownload file gamenya disini kita keluar dulu dan kita akan pergi ke browser dan disini kita bisa ketikan saja game GBA maka akan muncul beberapa situs untuk mendownload file game game GBA dan disini kalian bisa coba yang ini yang rooms game sini kita masuk ke websitenya dan ini di halaman depannya sudah langsung ada tersedia beberapa game yang dapat kita download jadi misalnya disini saya akan coba download salah satu game kita tekan game nya yang akan kita download kemudian kita tekan save games Oke jadi ini gamenya sudah otomatis langsung di download untuk ukuran gamenya kalian tidak perlu khawatir karena ukurannya kecil-kecil dan ini hanya 4,8 MB saja Nah setelah kita download saya pergi ke file saya saya pergi ke download disini udah ada game yang sudah saya download yang tadi dan dan juga yang sebelumnya sudah pernah saya download disini saya akan pindahkan file ini kita akan buat satu folder folder khusus nah disini saya udah buat folder yang namanya gameboy saya gabungkan semua game folder file gamenya disini saya pindahkan kemudian kita pergi ke foldernya ini game yang tadi saya download download ini masih berupa file zip jadi disini kita perlu ekstrak dulu ke file aslinya yaitu GBA saya tekan kemudian saya tekan ekstrak ekstrak dan kita sudah selesai ekstrak kemudian yang satunya lagi saya ekstrak Oke ini file zipnya saya akan hapus saja kemudian ini saya pindahkan ke folder yang utamanya ini begitu juga yang ini saya pindahkan ke folder gameboy ini Oke jadi ini semua gamenya sudah saya taruh dalam satu folder nah berikutnya kita kita kembali dan kita akan pergi ke gamenya emulator ya saya tekan emulator kemudian disini kita bisa tekan saja scan games dan kita akan pilih foldernya disini merupakan folder yang tadi folder gameboy kalian bisa pilih saja cari folder dimana kalian meletakkan file file gamenya kemudian saya tekan gunakan folder ini apabila muncul seperti ini kita tekan izinkan dan otomatis game-gamenya tersebut sudah langsung terbaca kita bisa disini Oke jadi sekarang kita bisa langsung memainkan game ini sekarang choose a game choose a game here we go super mario let's go selamat menikmati 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 selamat menikmati